Pupil mata Al-Qaid mengerut, dan dia segera menggunakan void evasion untuk melarikan diri. Tempat di mana dia berdiri telah hancur berkeping-keping. Sungguh mengerikan. Banyak orang tercengang. Bahkan seseorang sekuat alam Al-Qaid hanya bisa menghindar dan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Senjata kelas ekstrim di langit, kura-kura hitam dan akuarius kehidupan, semuanya terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut daripada yang lainnya. Peta pertempuran surga. Dia benar-benar punya sesuatu seperti ini. Bagaimana dia mendapatkannya? Tampaknya dia telah memperoleh kitab surgawi satu daun. Dia pernah ke sana sebelumnya. Keberuntungan pemuda ini cukup bagus. Dia bahkan telah memperoleh peta pertempuran surga. Kitab surgawi satu daun berada di alam tingkat ekstrim mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Namun, kebanyakan orang tidak dapat mencapai tempat itu. Sekalipun mereka pergi ke sana, mereka tidak akan bisa memperoleh peta pertempuran surga, sebab di sana ada makhluk yang jauh lebih menakutkan. Namun, Lin Suan sebenarnya telah mendapatkannya dan bahkan berhasil membudidayakannya. Kesempatan ini mengejutkan senjata kelas ekstrim. Mereka bahkan lebih penasaran tentang Lin Suan sekarang. Destruktif Spear mengerutkan kening. Jika anak ini ada di pihak kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika dia berada di pihak lain, maka itu akan sangat berbahaya. Ini adalah variabel. Namun, si kura-kura hitam tertawa. Ku rasa kau terlalu memikirkannya. Jika dia berhasil mendapatkan kitab surgawi satu daun, maka dia seharusnya berada di pihak kita. Akuarius kehidupan mengangguk. Ya, benar. Aku juga berpikir begitu. Mari kita lihat apakah anak ini dapat mencapai langkah terakhir. Senjata kelas ekstrim terus mengamati pertempuran tanpa bersuara, tetapi pertempuran di bawah sana luar biasa mengerikan. Tubuh Daobawaan dan Murong King Cheng sedang bertarung. Murong King Cheng menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi tubuh Daobawaan terlalu kuat. Dia ditekan. Dia akan dikalahkan dalam seratus gerakan, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Di sisi lain, ekspresi Al-Kaid sangat buruk. Peta pertempuran surga di tangan lawannya mengancam nyawanya. Dan setelah mengalahkan utusan pertama, Su Chen langsung menyerangnya. Dia sama sekali tidak siap. Lin Suan, apakah kamu yakin ingin menyerangku? Kata Al-Kaid dingin. Lin Suan mendengus dingin. Omong kosong. Diagram pertempuran surgawi lainnya melesat keluar, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya saat ia menyerbu ke depan. Kali ini, menutupi seluruh langit. Pada saat yang sama, Lin Suan membuka rinegannya. Bahkan jika lawan menggunakan Void Define Ability lagi, dia tidak bisa melarikan diri. Memang, Kultifator Light Sucking Realm segera mengaktifkan seni tergi tipe Void, tetapi Lin Suan bahkan lebih cepat. Diagram pertempuran surgawi lainnya dilepaskan, dan niat pertempuran yang mengerikan meletus darinya, berubah menjadi dewa perang. Zantu menyerbu mendekat. Yao Guang meraung. Raja Abadi Sembilan Surga melepaskan ilusi. Dia menghadap langit dan meraung, menahan telapak tangan Lin Suan. Dengan suara Hong, dia terlempar ke belakang, langsung menghancurkan bumi. Awan debu yang tak berujung memenuhi udara. Semua orang tercengang. Seorang kultifator alam getaran cahaya terlempar. Apakah kamu terluka? Ketika orang-orang dari pemerintahan ZI melihat ini, ekspresi mereka menjadi jelek. Utusan pertama menggertakkan giginya. Dia sudah kalah. Sejujurnya, pikirannya benar-benar kosong saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah. Dia hanya berada di peringkat ke-6. Sialan. Orang harus tahu bahwa tujuannya adalah menjadi nomor satu, menjadi juara. Sekarang, dia bahkan tidak masuk dalam lima besar. Brengsek, Lin Woody. Dia menjadi gila karena marah. Dia ingin membunuh Lin Woody, tetapi diagram pertempuran surgawi di tangan Lin Woody terlalu mengerikan. Terutama sekarang, ketika dia melihat Yao Guang juga terlempar, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sedikit lebih baik. Yao Guang telah menelan begitu banyak ahli, tapi bukankah dia tetap saja terlempar dalam sekejap? Brengsek, Yao Guang meraung dan menyerbu keluar dari tanah. Aura primal chaos yang tak berujung menyebar dari tubuhnya. Yang paling mengerikan adalah kekuatannya dapat menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah dia akan membelah alam semesta. Semua orang terkejut. Kekuatan primal chaos telah muncul. Ini adalah kekuatan terkuat yang telah ditelan Yao Guang sejauh ini. Mengapa saya merasa dia seperti tubuh jiwa? Sialan, orang ini tidak akan menjadi tubuh kekacauan primal yang kedua, kan? Ada juga orang-orang dari ras primal chaos yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka memuntahkan darah karena marah. Sol Sky mereka telah mati, dan dia ditelan oleh anak ini. Sialan, setelah Yao Guang memperlihatkan kekuatan primal chaos, dia menjadi sangat menakutkan. Langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Lin Suan mencibir, sepertinya kekuatan primal chaos milikmu tidak cukup. Karena dibandingkan dengan tubuh kekacauan primal, kamu masih sedikit lebih lemah. Sambil berbicara, dia melambaikan peta pertempuran lagi dan menyerbu. Yao Guang meraung dan bertarung melawan tubuh kekacauan primal. Keduanya bertabrakan, tetapi dia masih tertekan. Setelah tiga gerakan, dia terpental lagi dan retakan besar muncul pada tubuhnya. Peta pertempuran surga membelahnya menjadi dua. Lin Suan mengejar dengan peta pertempuran surga di tangannya. Dia seperti dewa yang turun untuk menekan lawannya. Tidak bagus. Wajah orang-orang dari Purple Mansion berubah drastis. Beraninya kau. Sang penguasa istana meraung dengan ganas, tetapi dia tidak dapat menghentikannya di luar dunia jalan ekstrim. Pupil mata Yao Guang mengecil. Sial, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, dia benar-benar tertegun. Kaisar kuasi sembilan langit dalam benaknya juga menggertakkan giginya. Lari, lari. Jangan melawannya secara langsung. Di dunia jalur ekstrim, kekuatan kuasi kaisarnya tidak dapat muncul. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh senjata jalur ekstrim di langit. Yao Guang melarikan diri dengan cepat, tetapi rinegan Lin Suan selalu dapat menguncinya. Setelah lima gerakan, dia kembali dalam bahaya. Dia akan disegel. Pada saat ini, suara teriakan burung Phoenix terdengar dari kejauhan. Telapak tangan Lin Suan berhenti. Dia tidak menyerang Yao Guang lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat murong King Cheng mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Yang lain pun berteriak satu demi satu. Kemenangan dan kekalahan telah ditentukan. Rainbow Phoenix dikalahkan. Dia berdiri di sana dan tidak menyerang lagi. Dia bilang, kamu kalah. Murong King Cheng menghela nafas dan mengangguk. Kamu sangat kuat. Aku bukan lawanmu. Kali ini, dia bertarung dengan sangat gembira menggunakan tubuh daubawaan karena dia telah menggunakan semua jurusnya. Namun, dia masih belum sebanding dengan lawannya. Dia kalah telak. Lin Suan juga terbang dan berkata, King Cheng, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. King Cheng menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Kakak Suan, aku kalah. Selanjutnya, terserah padamu. Kau harus menjadi juara. Lin Suan memberinya sebotol pil dan berkata, jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku. Pergilah keluar lembah dan beristirahatlah. Murong King Cheng terbang keluar lembah jalur ekstrim. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yao Guang lagi. Wajah Yao Guang berubah dingin. Lin Suan mencibir, kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kau bukan lagi lawanku. Dia tidak terburu-buru untuk menekan Yao Guang karena Yao Guang tidak dapat melarikan diri. Dia akan menantang tubuh daubawaan terlebih dahulu dan kemudian melawan Cao Tian Sheng. Ketika semua orang tidak lagi menjadi lawannya, dia akan menjadi juara sesungguhnya. Dia memandang tubuh daubawaan dan berkata, beristirahatlah. Kamu istirahat dulu dan pulihkan diri. Aku akan bertarung dengan Cao Tian Sheng dulu. Setelah itu, aku akan bertarung denganmu. Setelah berbicara, Lin Suan terbang dan menatap Cao Tian Sheng. Dia berkata, kawan lama, kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka kau berasal dari klan Cahaya Kuno. Tunjukkan padaku kecepatanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat seperti apa kekuatan sebenarnya dari klan Cahaya Kuno. 5412. Pertarungan antara Lin Suan dan Cao Tian Sheng kembali mengejutkan banyak orang. Yao Guang menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak lagi terancam tersingkir. Namun, ekspresinya sangat buruk. Lin Suan tidak menyerangnya, yang berarti dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sialan, apa statusnya sekarang? Apa status yang dia miliki? Berapa banyak ahli yang telah dia lahap? Dia bahkan memiliki kekuatan kekacauan purba. Siapakah yang berani meremehkannya? Namun, Lin Suan memandang rendah dan bahkan mengabaikannya. Perbedaan ini sulit diterimanya. Lin Woody yang tercelah, suatu hari nanti aku sendiri yang akan menyingkirkanmu. Yao Guang segera membentuk segel tangan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan cederanya. Di sisi lain, konstitusi bawaan juga menyerap kekuatan Dao Agung untuk pulih. Yang lain juga gempar. Lin Woody terlalu kuat. Pertama, dia telah mengalahkan utusan pertama dan melukai Yao Guang, hampir melenyapkannya. Sekarang, dia akan menantang Cao Tian Sheng dan bertarung dengan konstitusi bawaan. Dia ingin menyapu bersih kedelapan kehancuran itu dengan kekuatannya sendiri. Jika dia mengalahkan semua lawannya, dia akan menjadi juara dan tidak terkalahkan. Apakah gelar tak terkalahkan Lin Woody akan menjadi kenyataan? Banyak orang yang bersemangat. Orang-orang di Persatuan Ilahi menantikannya. Orang-orang di Purple Mansion menggertakkan gigi mereka. Cedera Yao Guang membuat mereka gugup. Sekarang, mereka berdoa agar suku cahaya kuno dapat mengalahkan Lin Woody. Cao Tian Sheng juga melangkah maju dan berkata, aku juga akan mengerahkan segenap tenagaku dalam pertempuran ini. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan di sekitar Lin Suan tiba-tiba terbelah. Upil mata Lin Suan mengecil. Ia ingin membela diri, tetapi sudah terlambat. Ia terlempar karena pukulan itu. Beberapa tulangnya patah. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka baru bereaksi ketika Lin Suan mundur. Apa yang baru saja terjadi? Ya Tuhan, apakah Cao Tian Sheng menyerang? Sebenarnya saya tidak melihatnya. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka sadar bahwa jika mereka berhadapan dengan Cao Tian Sheng, mereka mungkin tidak tahu apa-apa dan akan terbunuh dalam satu gerakan. Generasi tua yang kuat menghela nafas. Generasi muda akan melampaui mereka pada waktunya. Tubuh Lin Suan mengeluarkan suara retak saat tulangnya pulih. Pada saat yang sama, cahaya dingin keluar dari matanya. Dia memang dari klan cahaya kuno. Kecepatan seperti itu memang mengejutkan. Dia menggunakan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim, dan pada saat yang sama, membuka rinegan, yang meliputi delapan arah. Dia harus berhati-hati saat berhadapan dengan kecepatan seperti ini. Ini adalah pakar tingkat atas lainnya. Dari semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, melambaikan peta pertempuran surgawi, dan menyerbu keluar. Sebuah retakan muncul di kehampaan saat ia membubung ke langit. Seolah-olah seekor naga raksasa memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya di langit saat ia menyerang Cao Tian Sheng. Cao Tian Sheng menghindar dalam sekejap dan berkata, Lin Suan, aku akui kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak dapat mengimbangi kecepatanku. Begitu dia selesai berbicara, dia tampak tidak bergerak, tetapi dia telah muncul di lebih dari seratus lokasi berbeda. Dia telah memukul puluhan juta kali, dan hanya ahli yang paling kuat yang bisa melihatnya. Pemenang kejuaraan ganda lainnya tampaknya tidak dapat melihatnya. Raja Petir tercengang. Apakah ini suku cahaya kuno? Sebagai pembangkit tenaga petir, kecepatan petirnya tak tertandingi cepatnya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Utusan pertama juga mengerutkan kening erat. Dia hanya bisa merasakan kecepatan seperti ini. Jika dia mengalaminya, itu akan sangat merepotkan. Dia hanya bisa tinggal di istana api guntur. Sungguh terlalu sulit untuk melukai pihak lain. Benar saja, dalam beberapa serangan beruntun berikutnya, peta pertempuran langitnya tidak dapat mengenai pihak lawan. Meskipun rinegan Lin Xuan dapat melihat pihak lain, kecepatan tubuhnya tidak dapat mengimbanginya. Lin Xuan melancarkan serangan reinkarnasi, jalan surgawi reinkarnasi. Sebuah tangan besar dari surga muncul di langit dan jatuh tanpa ampun, tetapi masih terlalu lambat. Tatapan mata Lin Xuan tampaknya tidak mampu mengimbangi kecepatan Cao Tian Sheng. Suku cahaya memang yang tercepat di dunia. Penonton lain juga tercengang. Bahkan mereka yang berasal dari klan kaisar pun terkejut. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka juga bingung. Suku cahaya sangat menakutkan, bagaimana suku cahaya dihancurkan saat itu. Mereka bahkan musnah seluruhnya. Orang macam apakah yang melakukan hal ini? Mungkinkah seorang kaisar agung yang masih hidup yang menyerang suku cahaya saat itu? Lin Xuan diserang. Ribuan pukulan mendarat di tubuhnya, dan semuanya terkonsentrasi di satu tempat. Sekalipun Lin Xuan memiliki tubuh ilahi sembilan yang, dia tidak dapat menahannya. Retakan muncul lagi di tubuhnya, dan dia mundur. Peta pertempuran surga tampaknya tidak berguna. Anggota keluarga Ye menggelengkan kepala dan mendesah. Lin Gongzi dalam bahaya. Di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Dengan kecepatan seperti ini, dia sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Kecuali kecepatannya bisa mengimbangi, tapi itu terlalu sulit. Sayang sekali. Di sisi lain, para tetua klan Kunpeng juga menggelengkan kepala. Lin Woody mengeluarkan peta pertempuran surgawi, mengalahkan utusan pertama, dan melukai Yao Guang. Tetapi apakah dia akan dikalahkan oleh Cao Tian Sheng? Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kecepatan ekstrim Cao Tian Sheng. Mereka bahkan tidak bisa menekannya. Cao Tian Sheng berada di posisi yang tak terkalahkan. Mungkinkah dia akan menjadi juara terakhir? Desahan pun terdengar satu demi satu. Orang-orang di pihak ungu tampak muram, dan orang-orang dari sekolah Dao I mengerutkan kening. Bakat Taoisme yang dimiliki sejak lahir tampaknya tidak memiliki cara yang baik untuk menekan kecepatan kuno ini. Setelah beberapa pukulan lagi, Lin Xuan terdorong mundur. Cao Tian Sheng berkata, Meskipun kamu memiliki peta pertempuran surga, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Sekalipun kamu menggunakan peta pertempuran surga untuk melindungi dirimu, itu akan tetap menjadi hasil seri. Jadi, jika kau ingin mengalahkanku, gunakan kekuatanmu yang lain. Jika tidak, kau tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Dia benar, Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia menyingkirkan peta pertempuran surga. Bahkan aura api di tubuhnya pun menghilang. Apa yang sedang terjadi? Yang lain menatapnya dengan bingung. Sepertinya Lin Woody sudah menyerah. Peta pertempuran surga sangat kuat, tetapi dia tidak menggunakannya. Mungkinkah dia memiliki kartu truf yang lebih kuat? Kartu truf terkuatnya seharusnya adalah swallowing heaven jar, tetapi dia tidak dapat mengeluarkannya. Lin Xuan tidak mengeluarkan guci penelan surga. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang. Itu adalah pedang Dewan Raka. Lin Xuan berdiri di sana, dikelilingi oleh energi pedang. Energi pedang melindungi tubuhnya. Lin Xuan berkata, Selanjutnya, aku akan bertarung denganmu dengan pedang. Dia adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Pada saat ini, dia akan menggunakan teknik pedang paling primitif untuk melawan-lawannya. Teknik pedang. Tidak ada gunanya. Dia tidak bisa memotongku sama sekali. Iya, kekuatan serangannya kuat, jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan leluhur ilahiyah pun tidak sebanding dengannya. Tetapi jika dia tidak bisa mengenai musuh, apa gunanya serangan yang kuat? Cao Tian Sheng juga menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Selanjutnya, saya akan menggunakan ratusan juta serangan. Hati-hati. Setelah berkata demikian, dia mengangkat telapak tangannya, lalu muncullah cahaya tak berujung bersinar di kepalaan tangannya. Itu adalah tinjunya, dan berputar dengan kecepatan tinggi. Itu sangat cepat. Di sekelilingnya, kekosongan terus pecah. Kemudian, dia meninju. 5.413. Seberkas cahaya bersinar di antara langit dan bumi. Kemudian, semua orang tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya mendengar sebuah suara. Sepertinya mereka semua ingat pada saat yang sama bahwa ini adalah pukulan seratus juta. Itulah tergi yang tak tertandingi dari klan cahaya. Sudah berakhir, Lin Wu di dalam bahaya. Ya, meskipun dia tidak kalah pada kali pertama, dia tidak akan mampu menangkis pukulan seperti itu pada hari kedua. Tampaknya hasilnya sudah ditentukan. Saudara Suan, Murong King Cheng dan yang lainnya merasa gugup. Utusan pertama mendengus dingin. Saat kau kalah dan keluar, aku akan memberimu pelajaran. Dia berencana untuk menyerang di sini. Yang lain gugup. Apakah Lin Suan akan kalah dengan pukulan ini? Pukulan itu mendarat pada energi pedang pelindung Lin Suan dan energi pedang pelindung itu bergetar hebat. Kemudian, retakan muncul pada energi pedang pelindung itu. Lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Pedang pelindung Ki langsung hancur. Pada saat ini, Lin Suan juga menyerang. Pedang Ki yang hancur tampaknya telah berubah menjadi ribuan naga biru. Mereka bergegas keluar dalam sekejap. Pada saat yang sama, teknik pedang Lin Suan juga melesat. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan pedang, menyapu. Tampaknya telah berubah menjadi pedang, antara langit dan bumi. Dentang. Suara gemuruh terdengar antara langit dan bumi, dan cahaya yang paling menyilaukan pun meletus. Itu adalah dao besar yang melambai. Semua orang memejamkan mata mereka saat ini. Cahayanya terlalu terang. Mata banyak orang berdarah. Orang-orang di luar juga terkejut. Apakah dia menghalanginya? Tidak mungkin. Jika pukulan ini mengenai tubuhnya, Lin Wudi pasti akan terkoyak. Namun, ketika cahaya terang itu menghilang, mereka mendapati bahwa tubuh Lin Suan tidak hancur, melainkan tinju Cao Tian Sheng yang terpental ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Dia memblokirnya. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang tercengang. Orang-orang dari klan Kaisar Agung tidak dapat mempercayainya. Alam cahaya terguncang terkejut. Pupil mata bakat Taoisme yang lahir juga menyusut. Wajah utusan pertama menjadi sangat jelek. Lin Suan benar-benar menghalanginya. Cao Tian Sheng juga terkejut. Ia merasa tinjunya mati rasa. Ia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Serangan tadi terlalu tajam. Bisakah Lin Suan mengimbangi kecepatannya? Itu tidak dapat dipercaya. Dia tidak mempercayainya. Kecuali anggota kuno klan cahaya muncul, tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatannya. Semua orang menatap Lin Suan dengan bingung. Lin Suan memegang pedang neraka di tangannya, sudut mulutnya terangkat. Dari semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan, dan tidak ada yang tidak dapat diatasi. Kamu punya kecepatan tercepat, tapi aku punya serangan terkuat. Niat pedang pada tubuh Lin Suan terus meletus, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka begitu jauh, mereka merasa bahwa ki pedang akan mencabik-cabik tubuh mereka. Beberapa senjata ekstrim di langit juga tercengang. Ini adalah kekuatan ofensif terkuat di dunia, pedang naga besar. Itu terlalu tidak masuk akal. Tombak penghancur itu terkejut. Di dunia dao ekstrim kita, mustahil untuk menggunakan kekuatan senjata dao ekstrim. Pedang naga besar juga merupakan kekuatan yang melampaui alam suci, jadi pedang itu juga akan ditekan di sini. Dia tidak memanggil pedang naga besar, tetapi dia mampu melepaskan kekuatan seperti itu di dalam tubuhnya. Tampaknya dia telah menyatu dengan jiwa pedang naga besar. Orang kecil ini tidak sederhana sama sekali. Di sampingnya, kura-kura hitam pun turut mengangguk. Kecepatan yang luar biasa dan serangan yang terkuat. Kali ini, akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Sialan, Lin Woody ini. Ketika Yao Guang melihat pemandangan ini, dia menggertakkan giginya. Dia merasakan adanya krisis. Dia merasa bahwa entah itu kecepatan terkuat atau serangan paling mengerikan, dia tampaknya tidak mampu mengalahkan mereka. Dia sebenarnya ditekan oleh dua orang. Sial, mungkinkah dia tidak mempunyai kesempatan menang kali ini? Tidak, dia tidak mau menerima ini. Selama bertahun-tahun, ia bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, seperti tikus yang menyeberang jalan, hanya mampu berjalan dalam kegelapan. Karena dia diam-diam melahap mayat orang lain dan merampas garis keturunan mereka. Dia akan menjadi musuh dunia. Namun sekarang setelah ia dewasa, ia berani menantang dunia. Dia tidak lagi takut pada orang lain. Dia ingin berjalan di tengah cahaya. Namun, ada dua orang di depannya yang telah melampauinya, dan dia bahkan mungkin akan diburu. Dia tidak mau menerima ini. Dia harus memenangkan kejuaraan. Memikirkan hal ini, Yao Guang duduk bersilah. Sebuah pusaran hitam muncul di belakangnya, dan sebuah sosok muncul dari dalamnya. Sosok itu sudah layu, seperti mumi. Sebagian besar tubuhnya ditutupi tulang-tulang putih. Namun, ada bagian kecil tubuhnya yang masih utuh, bahkan ada aura kekacauan tersembunyi yang melonjak di sana. Adegan ini disembunyikan oleh Yao Guang dalam sekejap. Dia terus menyerap tubuh yang kacau itu. Dia telah menyerap tubuh kacau sebelumnya, dan hanya tersisa sedikit. Begitu dia menyerapnya sepenuhnya, kekuatannya tidak akan hanya meningkat sedikit. Jumlahnya akan meningkat pesat. Karena itu akan berubah menjadi tubuh kacau kedua. Sebelumnya, dia bersiap untuk menyerapnya setelah pertempuran transformasi naga. Namun sekarang, tampaknya ia tidak bisa menunggu lagi. Ia harus menerobos tubuh yang kacau itu pada saat-saat terakhir, barulah ia bisa bersaing dengan yang lain. Yao Guang membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerapnya dengan gila-gilaan, menggunakan jurus melahap langit iblis secara ekstrim. Tentu saja pusaran hitam itu telah menghilang, dan dia tidak dapat menarik perhatian siapapun sekarang. Seperti yang diduga, tak seorang pun memperhatikannya. Karena perhatian semua orang tertarik oleh pertempuran di depan mereka. Hanya kecepatan yang tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dihancurkan. Kedua kekuatan yang sangat mengerikan ini bertabrakan di langit dan bumi. Adapun yang mana yang lebih kuat, itu akan tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Hukum antara langit dan bumi sangatlah luas. Pedangki membubung ke angkasa. Semua orang hanya bisa mendengar serangkaian ledakan, dan seluruh langit hancur total. Ini adalah dunia jalan ekstrim, dan di dunia ini, bahkan leluhur ilahi pun ditekan. Namun, kedua orang ini tampaknya telah memasuki wilayah di mana tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Para kaisar juga tercengang. Bahkan putra kaisar tidak akan mampu bersaing dengan kedua orang ini. Keduanya memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung yang baru. Bentrokan hebat lainnya. Ekspresi Yao Guang sangat serius. Aku tidak menyangka kau bisa melawanku sejauh ini. Kau benar-benar bisa menahan kecepatanku yang ekstrim. Ini sungguh mengejutkan. Dia juga tahu bahwa Lin Suan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, tetapi kekuatan tempur ini terlalu kuat. Itu sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, saya akan menggunakan kecepatan tercepat saya. Jika Anda dapat menangkisnya, maka pertempuran ini akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Kecepatan tercepat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan pedang naga api neraka. Dia berkata, Baiklah, aku juga akan membuatmu merasakan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Lin Woody menyimpan pedangnya. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia akan bertarung dengan tangan kosong? Jika demikian halnya, kekuatan ofensifnya akan melemah. Orang-orang di sekitarnya sangat bingung. Keluarga Ye bingung, dan orang-orang di Persatuan Ilahi juga terkejut. Cao Tian Sheng juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain, tetapi dia tidak peduli. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya, Luminus Sado. 5.414 Bayangan bercahaya. Kecepatannya didorong hingga batasnya. Semua orang melihat Lin Suan menyimpan pedangnya seolah dia sudah menyerah. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Apakah Lin Woody akan kalah dalam pertempuran ini? Banyak orang berseru. Mereka yang dari Persatuan Ilahi juga menutup mata mereka. Lin Suan tampak sangat serius. Dia telah menyingkirkan pedang neraka, tetapi itu tidak berarti dia telah menyerah. Dia akan menggunakan kekuatan super yang lebih kuat. Pada saat ini, dia berdiri tegak ketika aura pedang di tubuhnya melonjak ke langit, berubah menjadi pedang dewa. Dia bilang, Aku seekor naga. Sambil meraung, dia bergegas mendekat. Pada saat ini, dia tampak telah berubah menjadi pedang naga. Itu mengerikan. Ya Tuhan, tidak mungkin. Dia berubah menjadi pedang. Banyak sekali orang yang berseru. Baka Taoisme yang lahir itu mengejutkannya. Yao Guang juga membuka matanya dan melihat pemandangan itu. Pupil matanya mengecil. Dalam pertempuran yang menggemparkan ini, kekosongan terus hancur, dan aura mengerikan menelan segalanya. Pada saat itu, semua orang terkejut. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa pada saat ini. Pada akhirnya, siapa yang lebih kuat? Mereka menantikannya. Ketika cahaya ilahi di langit perlahan menghilang, mereka melihat mereka berdua berdiri di sana. Wajah Cao Tian Sheng pucat, ada bekas pedang di tubuhnya, dan darah suci menetes ke bawah. Terluka, Cao Tian Sheng benar-benar terluka. Semua orang berseru. Ini adalah batas kecepatan. Bahkan dengan kecepatan cahaya, bagaimana mungkin dia tidak menghindari pedang ini? Bakat Taoisme yang lahir juga mengejutkan. Itu tak terkalahkan. Cao Tian Sheng, kau benar-benar melukaiku. Alisnya bertautan erat. Dia tidak dapat mempercayainya. Apakah kecepatannya telah rusak? Ini terlalu mengejutkan. Anda telah memenangkan pertempuran ini. Dia mundur, tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, ia mulai pulih. Jelas, dia bisa terus bertarung. Lin Xuan juga menghela nafas lega. Dia harus mengakui bahwa kecepatan ekstrim Cao Tian Sheng adalah salah satu kekuatan super terkuat yang pernah dilihatnya. Kali ini, dia menggunakan ilmu pedang terkuatnya untuk melukai lawannya. Dia selangkah lebih dekat untuk menjadi juara. Berikutnya adalah menantang bakat bawaan Taoisme. Lin Xuan duduk bersila dan segera pulih. Akhirnya, dia membuka matanya dan melihat ke depan lagi. Dia memandang orang yang memiliki bakat Taoisme sejak lahir. Orang yang memiliki bakat Taoisme sejak lahir juga berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Sudah waktunya untuk bertarung. Semua orang menjadi bersemangat lagi. Lin Woody telah mengalahkan sekelompok master satu demi satu. Jika dia bisa mengalahkan bakat bawaan Taoisme, tidak ada yang bisa menantangnya. Dalam hal itu, kemungkinan besar pihak lain akan menjadi juara. Apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini? Sebagai anggota kuno klan cahaya, Cao Tian Sheng memiliki kecepatan tercepat. Bakat Taoisme yang lahir adalah tubuh jalan agum yang legendaris. Tubuh itu harus memiliki jalan agum yang terkuat. Dia tidak tahu apakah dao besar yang superkuat ini atau serangan yang mengerikan ini akan lebih mengerikan. Tentu saja dia tidak berani ceroboh. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan seribu hukum berputar di sekelilingnya. Kemudian, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kemanapun segel dao itu lewat, tak ada yang dapat menghentikannya. Seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Lin Suan menyerang lagi dengan pedangnya. Tabrakan antara keduanya memicu badai dahsyat. Setelah pertukaran ini, mereka seimbang. Lin Suan tidak berhenti. Pedang Ki menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, dia menggunakan sihir buminya, segel dewa iblis. Dia menyerang dan bertabrakan dengan segel dao. Kedua segel itu menghancurkan langit dan bumi. Lin Suan merasakan lengannya mati rasa. Seperti yang diharapkan dari tubuh jalan agung, itu benar-benar mengerikan. Jalan agung pihak lain itu memang yang terkuat yang pernah dilihatnya. Bakat Taoisme yang lahir juga mengejutkan. Sebelumnya, dia hanya melihat kekuatan Lin Suan dalam pertempuran. Namun, bertarung dengan Lin Suan terasa berbeda. Pihak lain terlalu kuat, seperti binatang buas yang tidak bisa dikalahkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membentuk segel jalan surgawi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, lalu segel itu muncul di langit dan jatuh tanpa ampun. Lin Suan menyerang dengan Demon Godfish. Sebuah tinju hitam melesat ke langit dan memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, teknik pedang Asura muncul dan menghilang secara misterius. Pedang itu terangkat bagaikan seekor naga dan langsung mencabik-cabik aura jalan agung milik pihak lain. Pedang ini membelah seluruh langit. Pada saat yang sama, Lin Suan tercengang. Yang lain juga berseru kaget. Itu sangat indah. Baka taoisme yang terlahir dari sebelumnya. Itu sangat misterius dan dikelilingi oleh jalan agung. Tidak seorang pun dapat melihat penampilan asli pihak lain. Sekarang, Lin Suan telah membelah jalan agung pihak lain dan akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya. Dia adalah seorang wanita yang menakjubkan, luar biasa cantiknya. Lin Suan juga tercengang ketika melihat pihak lain karena dia benar-benar mengenalnya. Itu adalah seseorang yang sudah lama tidak ditemuinya, dan dia mengenalinya dari dunia sejati. Zong Ling Siu Saat itu, dia memasuki ekstraordinari warrior mansion bersamanya dan mereka bahkan bertarung. Dulu, jalan agung Zong Ling Siu sangat luar biasa. Dia tidak menyangka dia memiliki bakat bawaan taoisme. Lin Suan merasa kagum. Dunia inti memang merupakan salah satu dari dua dunia paling misterius di alam semesta. Dunia ini telah menghasilkan begitu banyak ahli jenius. Dia berjalan keluar dari sana. Ye Wudao, Murong King Cheng, Yan Rui, dan Yao Guang semuanya berasal dari dunia klasik. Sekarang, ada Zong Ling Siu. Itu sungguh luar biasa. Tidak heran ia disebut planet sumber. Aku tidak menyangka itu kamu. Sudah lama sekali. Lin Suan tidak bergerak, tetapi berkata sambil tersenyum. Jalan agung di tubuh Zong Ling Siu perlahan pulih kembali, menutupi wajahnya. Dia berkata, Ya, sudah lama sekali. Aku tidak menyangka teknik pedangmu akan membelah jalan agungku. Namun, Anda harus berhati-hati karena saya akan serius. Begitu suaranya jatuh, hukum-hukum di tubuhnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi berkekuatan seratus ribu, menyapu sembilan langit. Telapak tangannya melesat bagaikan Raja Dewa, memancarkan cahaya dan bayangan saat dia maju langsung ke arah Lin Suan. Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan juga mengeluarkan raungan panjang. Tinju enam jalur. Kekuatan reinkarnasi di matanya meledak. Reinkarnasi, Dao manusia. Kekuatan enam jalur itu sangat mengerikan, seolah-olah dapat mereinkarnasi segalanya. Kekuatan itu bertabrakan dengan segel ilahi milik pihak lain. Setiap serangan menggemparkan, para penonton bahkan lebih terkejut lagi. Pertarungan sebelumnya antara Lin Suan dan Cao Tian Sheng memang mengerikan. Namun, kecepatan Cao Tian Sheng terlalu cepat, dan mereka tidak dapat melihat banyak kemampuannya dengan jelas. Mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Namun, sekarang sudah berbeda. Bakat jalan agung yang lahir tidaklah cepat, tetapi jalan agung itu terlalu indah. Para leluhur dewa yang lebih tua itu juga merasa kagum. Para jenius muda lainnya, termasuk putra mahkota, semuanya terkejut. Meskipun mereka telah menguasai keterampilan kaisar agung, jalan agung pihak lain sangat mengerikan. Beberapa di antara mereka bahkan melampaui keterampilan mereka. Bukan karena keterampilan kaisar agung itu lemah, tetapi pemahamannya sendiri terhadap jalan agung tidak dapat dibandingkan dengan bakat jalan agung yang dimiliki sejak lahir. 5 Elemen Dao Pada saat ini, Zhong Ling Siu melambaikan tangannya dan melakukan Dao 5 elemen yang paling dasar. Dunia 5 elemen bertabrakan dengan 6 jalan reinkarnasi di langit, dan sebenarnya tidak kalah. Dunia 5 elemen dan dunia logam berubah menjadi senjata tak berujung yang tersebar ke bawah. Senjata-senjata ini sangat tajam, seperti artefak suci yang terkuat, dan langsung menembus sembilan surga. 5.415 Dunia metal menyerbu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dunia api juga melanda sembilan surga. Lin Suan menggunakan terowongan reinkarnasi untuk membentuk perisai bumi yang paling kuat untuk bertahan. Pada saat ini, dunia air, dunia bumi, dan dunia kayu juga menyerbu. Lin Suan menggunakan jalan surgawi reinkarnasi dan jalan manusia untuk melawan. Hanya 3 dari 6 jalur reinkarnasi yang dapat digunakan. 3 lainnya bersifat ilusi. Lagi pula, dia hanya memiliki 1 rinegan. Namun, kekuatan reinkarnasi terlalu mengerikan. 3 jalur reinkarnasi menghalangi dunia 5 elemen lawan. Kekuatannya terlalu dahsyat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Itu hanyalah dunia 5 elemen. Mereka mungkin tidak bisa menahannya. Di antara mereka, ada orang-orang dari sekte 5 elemen. Setelah mereka melihatnya, mereka terkejut. Mungkin bahkan leluhur agung mereka tidak dapat menggunakan dunia 5 elemen yang begitu sempurna. Lin Woody ini benar-benar kuat. Dia benar-benar bisa memblokir dunia 5 elemen dengan satu mata. Rinegannya terlalu menakutkan. Seruan datang silih berganti. Banyak pangeran dan raja mahkota ganda yang iri. Zhong Lingxiu juga tercengang. Seperti yang diharapkan dari rinegan yang legendaris. Namun, cobalah 5 elemen dan satu milikku. Saat dia berkata demikian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, dunia 5 elemen menyatu. Ini bukan penggabungan sederhana. 5 dunia disatukan menjadi 1 dunia. Kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Itu langsung menghancurkan 6 jalan reinkarnasi. Hantu dari 6 dunia di langit perlahan menghilang. Dunia 5 elemen menyerang Lin Suan. Tidak mungkin. Apakah ini kekuatan bakat bawaan Taoisme? Jalan agung menyatu di tangannya seakan-akan semudah meminum air. Banyak pakar dari generasi tua tercengang. Mereka tidak dapat menahannya. Mereka telah memahami jalan agung sepanjang hidup mereka. Tetapi mereka tetap tidak dapat memahaminya. Namun, masalah ini terlalu sederhana bagi Zhong Lingxiu. Dia bisa melakukannya dengan lambayan tangannya. Dunia 6 jalan hancur. Lin Wu di dalam bahaya. Banyak orang terkejut. Namun, cahaya yang sangat dingin keluar dari mata Lin Suan. Dia meraung dan menamparkan dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, Ki Pedang yang sangat mengerikan muncul seolah-olah telah berubah menjadi gunung 5 elemen. Apakah dia akan menggunakan kekuatan 5 elemen untuk melawannya? Semua orang terkejut. Bukan, itu bukan gunung 5 elemen. Itu adalah gunung magnetik ilahi. Para ahli dari dinasti abadi Yuhua juga datang untuk menonton. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berseru kaget sekali lagi. Gunung magnet elemental menghalangi dunia elemental, dan keduanya saling beradu di udara lagi. Bahkan gunung magnet elemental ingin menekan dunia 5 elemen. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Apakah telapak tangan Lin Suan sudah begitu menakutkan? Ini bukanlah kekuatan tubuh ilahi sembilan yang miliknya, tetapi kekuatan magnet. Magnetisme dapat menekan ke 5 elemen. Para ahli dari Yuan Magnetic Immortal Foundation semuanya tercengang. Bagaimana mungkin ini menjadi kekuatan mereka? Sial, mungkinkah karena leluhur tua itu? Mayat kaisar kuasi magnetisme mereka ada di tangan pihak lain. Dilihat dari penampilannya, hal itu sudah dipelajari oleh anak ini. Lin Suan memang telah menggunakan kekuatan magnet. Dia memiliki mayat kaisar kuasi magnet dan roh pedang naga agung. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mewujudkan gunung magnetik. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Melihat bahwa kombinasi kelima elemen sedang ditekan, Zhong Ling Siu juga mengerutkan kening. Dengan lambayan lengan bajunya, dunia elemental menghilang dan dia berdiri dalam kehampaan lagi. Lin Suan menarik telapak tangannya, dan gunung magnetik juga perlahan menghilang. Dalam pertempuran dao besar ini, Lin Suan berada di atas angin. Ini hebat. Warga persatuan ilahi bersorak. Di rumah ungu, orang-orang dari dinasti seribu naga memiliki ekspresi jelek. Di sisi lain, orang-orang dari sekte dao satu tenang. Mereka tahu bahwa kekuatan fisik dao tidak terbatas pada ini. Benar saja, Zhong Ling Siu berkata, saya juga ingin merasakan tubuh ilahi sembilan yang anda. Setelah mengalami kekuatan enam jalan reinkarnasi, dia siap menantang tubuh ilahi pihak lain. Semua orang terkejut. Apakah fisik dao lahir akan menampilkan fisik yang sangat kuat? Mereka tidak yakin, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Sebuah bola api muncul di tangan Zhong Ling Siu, menari-nari dengan ganas. Begitu api itu muncul, api itu langsung menembus kehampaan. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan api ini. Dia ingin menantang api ilahi sembilan yang... Lin Suan juga menyipitkan matanya. Sebuah ilusi matahari muncul di sampingnya, terus mekar. Kekuatan api ilahi sembilan yang milikku sangat mengerikan. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Zhong Ling Siu berkata, Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Begitu dia berkata demikian, selain api di ujung jarinya, tampak pula api yang menari-nari di sembilan jarinya yang lain. Nyala api pada setiap jari berbeda-beda. Api pertama yang muncul berwarna biru, sebiru langit berbintang. Seseorang berseru, Apakah ini api langit berbintang yang legendaris? Ini adalah api yang sangat menakutkan. Itu langkah di kedalaman alam semesta. Siapa yang mengira pihak lain bisa menemukannya? Kilin api juga berseru, Api nanmingli, Api laut, Api neraka, Api sepuluh ribu binatang. Usai kilin api meneriakkan segala macam api, seolah-olah guntur bergema di telinga. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Setiap kobaran api ini sangat mengerikan. Namun sekarang, Zhong Ling Siu telah mengumpulkan kesepuluhnya. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Burning Incense juga terus menggelengkan kepalanya. Dia juga seorang ahli api, tetapi dia tidak mungkin memperoleh begitu banyak api. Taoise berkepala anjing itu membelalakan matanya yang seperti lonceng. Dia memamerkan taringnya dan berkata, Tidak. Api-api ini dipadatkan oleh dao agungnya. Ini adalah api dao agungnya. Apa? Api dao besar? Dao besar seseorang dapat mengembangkan begitu banyak api. Inikah bakat Taoisme sejak lahir? Seperti yang diharapkan dari salah satu dari sepuluh fisik teratas di langit berbintang. Itu benar-benar kuat. Cao Tian Sheng menganggup dan berseru. Di sisi lain, mata Alkaid juga memerah setelah melihat ini. Fisik ini pastinya tidak lebih lemah dari fisik Cao Tig. Terlebih lagi, ada ribuan dao besar. Itu sangat menakutkan. Sepuluh jari Zhong Ling Siu terjalin di langit seperti batu giok. Api tingkat atas juga menari terus-menerus. Mereka menyatu satu sama lain dan membentuk bunga teratai. Setangkai bunga teratai api mekar dengan tenang di tangan Zhong Ling Siu. Lin Suan, kamu harus berhati-hati, katanya sambil bercanda. Namun, jantung semua orang berdebar kencang. Setelah terkena teratai yang terbentuk dari sepuluh api tingkat atas, bahkan sepuluh nyawa pun tidak akan cukup. Meskipun fisik ilahi sembilan yang Lin Suan kuat, bisakah ia benar-benar menahannya? Wajah Lin Suan juga menjadi sedikit serius. Dia tidak menyangka orang ini mampu memadatkan begitu banyak api. Fisik ilahi sembilan yang miliknya merasakan tekanan besar. Namun, dia tidak mau mundur. Kalau begitu aku akan mengalaminya. Dengan suara gemuruh, Lin Suan mengerahkan fisik ilahi sembilan yangnya secara ekstrim. Ia tampaknya telah berubah menjadi dewa api. Dia memimpin serangan. Api menari-nari di angkasa, berubah menjadi ribuan burung gagak emas yang meraum di angkasa. Zhong Ling Siu melambaikan tangannya, dan teratai yang terbentuk dari sepuluh api tingkat atas terbang mendekat. Bunga. Dia berteriak pelan. Ledakan. Pada saat berikutnya, teratai api mekar dan menyelimuti Lin Suan dalam sekejap. 5.416 Teratai yang terbentuk dari sepuluh jenis api yang mengerikan menyelimuti Lin Suan, mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Semua orang tercengang pada saat ini. Mereka melihat sosok yang menyerang dengan ganas di dalam kobaran api. Sosok itu adalah Lin Suan. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan didorong hingga titik ekstrim, tetapi teratai yang dibentuk oleh sepuluh jenis api benar-benar mengerikan. Bahkan tubuh sucinya pun terluka saat ini. Banyak retakan muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Ya Tuhan, Lin Wudi tidak bisa melawan. Apakah dia akan kalah? Semua orang berseru. Murong King Cheng dan yang lainnya merasa gugup lagi. Di sisi lain, Zhong Ling Siu tersenyum percaya diri. Ia sangat yakin dengan sepuluh jenis api ini. Wajah Lin Suan tampak serius. Tubuh Dewa Sembilan yang menyapu ke segala arah saat dia berjalan di tengah kobaran api. Meskipun tubuhnya hancur, dia masih tidak takut dengan api yang dapat menempa tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa tidak banyak waktu dan kesempatan sekarang. Dia harus menghancurkan sihir pihak lain. Jika tubuh Dewa Sembilan yang tidak cukup, maka dia akan menambahkan sihir lainnya. Lin Suan menggunakan sihir Kaisar Bumi Agung, Armor Dewa Iblis. Ini adalah keterampilan unik dalam warisan Kaisar Iblis. Ki Iblis di tubuhnya mengembun menjadi baju besi hitam yang menutupi tubuhnya. Dengan baju zira ini dan kekuatan tubuhnya, pertahanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepuluh jenis api diblokir di luar tubuhnya. Pada saat yang sama, Lin Suan menyapu tangannya dan menghunus aura pedang, membelah seluruh lautan api. Dia berjalan keluar dengan kekuatan yang kuat. Semua orang terkejut. Apakah dia berhasil memblokirnya? Baka Taoisme yang lahir juga mengejutkan. Mereka tidak menyangka bahwa sepuluh jenis api tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Lin Suan sangat kuat. Dia menatap ke depan. Selanjutnya, kamu akan merasakan seranganku. Dia menggambar gambaran Yin yang dan melemparkannya ke depan. Aura pedang Yin yang berubah menjadi dua. Naga Yin yang saling mengitari dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, Lin Suan menyerang lagi. Dia menggunakan warisan Kaisar Iblis. Teknik pedang yang mengerikan itu membawa sertaki iblis yang mengerikan. Ia menyapu dunia bagaikan cahaya ilahi dari luar angkasa. Kekuatan yang tak terkalahkan dilepaskan olehnya. Ekspresi Zong Sen Siu serius. Sebelumnya, kekuatan ini mengalahkan Cao Tian Sheng, jadi dia tentu saja tidak berani ceroboh. Ledakan-ledakan-ledakan. Dia kemudian melepaskan dao besar lainnya untuk melawannya dan keduanya bertarung dari langit hingga ke tanah. Dalam sekejap mata, lima ratus gerakan telah berlalu. Lin Suan melambaikan tangannya dan diagram pertempuran surga terbang keluar, sekali lagi meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Dia memaksa Zong Ling Siu keluar. Zong Ling Siu mengerutkan kening. Dia pernah merasakan kekuatan diagram pertempuran Cakrawala sebelumnya. Itu mengerikan. Sekarang dia menghadapinya sendiri, itu benar-benar mengerikan. Ekspresinya serius saat dia berkata dengan suara berat, Ambillah dao besarku yang terkuat. Dao bisa menjadi dao. Dengan raungan yang dahsyat, dao besar di tubuhnya mulai saling terkait, membentuk rune misterius di depannya. Itu seperti jimat surgawi. Aura di atasnya terlalu menakutkan. Inilah dao yang bisa menjadi dao. Ia terbang maju. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia mengerahkan peta pertempuran Cakrawala secara maksimal dan menebas ke depan. Peta perang ini seperti pedang dewa. Dia menebas. Kekuatan peta perang meledak sepenuhnya dan bertabrakan dengan dao ke dao. Kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang ketakutan. Jika mereka bersentuhan dengan jejak kekuatan ini, tubuh mereka akan hancur. Belum lagi menolaknya sepenuhnya. Ledakan. Pada akhirnya, peta pertempuran Cakrawala lebih mengerikan. Ia menghancurkan dao ke dao. Bakat Taoisme yang lahir juga mundur dan mengeluarkan setegup darah. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berkata, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Terima kasih. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Semua orang tercengang. Lin Woody telah mengalahkan tiga ahli top berturut-turut. Apakah dia akan menjadi juara? Pada saat ini, banyak orang berseru. Orang-orang dari Divine Union berdiri dengan penuh semangat. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga dan rumah ungu memiliki ekspresi yang sangat buruk. Sialan. Mereka tidak mau menerima ini. Orang-orang di gunung abadi juga dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah mereka akan membiarkan Lin Woody menjadi juara? Pada saat ini, Yao Guang berdiri dan berteriak dengan marah. Tidak, aku belum kalah. Apa? Yao Guang akan menyerang. Orang-orang dari Divine Union mencibir. Tidak mungkin. Dia tidak punya kesempatan. Naga merah mendengus dingin. Dia sudah kalah dari Lin Suan. Apakah dia masih ingin bertarung? Seorang pecundang. Lin Suan juga memandang lawannya dengan jijik dan mencibir dengan jijik. Kamu. Kau hanya pecundang. Kau bukan tandinganku. Yao Guang sangat marah. Beraninya kau meremehkanku. Dia melangkah maju dan kekuatan dalam tubuhnya meledak. Cao Tian Sheng melangkah keluar dan berkata, Kau ingin bertarung. Baiklah, biarkan Lin Suan beristirahat. Tunggu sampai dia pulih. Zhong Ling Siu juga berjalan keluar dan berkata, Kalahkan aku dulu. Aku pergi dulu. Kalian baru saja menyelesaikan pertarungan. Kalian berdua sebaiknya istirahat dulu. Cao Tian Sheng berjalan keluar dan menatap Lin Suan dan Zhong Ling Siu. Kemudian, dia menoleh ke Yao Guang dan berkata, Kalahkan aku dan kau akan memiliki hak untuk melanjutkan. Mengalahkanmu. Bagus. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu dengan kecepatanmu yang luar biasa ini? Yao Guang mencibir. Pada saat ini, dia penuh percaya diri. Ini karena dia baru saja melahap kekuatan tubuh roh yang tersisa. Pada saat ini, fisiknya telah menjadi sangat mengerikan. Dia sudah bisa menampilkan tubuh Cao Tian yang sebenarnya. Ini juga menjadi alasan mengapa dia berani menantang Lin Suan lagi. Sebelumnya, dia dikalahkan oleh Lin Suan, tetapi sekarang setelah dia memiliki tubuh roh, dia sama sekali tidak takut pada lawannya. Dia ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Lin Suan berkata, Aku serahkan padamu. Dia bertarung terus-menerus dan menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, dia tidak menyangka Yao Guang bisa mengalahkan Cao Tian Sheng. Namun, ia masih bersiap untuk memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Zhong Ling Siu juga duduk bersila. Keduanya sedang memulihkan diri. Yang lain bersemangat. Apakah akan ada pertempuran lagi? Apakah Yao Guang ini memenuhi syarat untuk menantang Lin Suan? Dia harus mengalahkan Cao Tian Sheng. Dia juga memiliki bakat dao lahir. Jika tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat. Tunjukkan padaku kekuatanmu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Kata Cao Tian Sheng. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Namun, mungkin tidak ada serangan yang dapat menyakitinya. Wajah Yao Guang dingin. Aura kacau yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan memenuhi udara. Merasakan aura ini, Cao Tian Sheng mengerutkan kening. Yang lain juga gempar. Apa yang sedang terjadi? Saya merasa fisik Yao Guang berbeda. Aura kacaunya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah-tengah kultifasinya, Lin Suan juga membuka matanya. Dia menatap ke depan. Alisnya berkerut rapat. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mempercepat pemulihannya. Sudut mulut Yao Guang melengkung ke atas. Lalu, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang kacau menutupi langit dan bumi, langsung menyerang di depannya. Cao Tian Sheng berdiri di sana tanpa bergerak, namun itu hanyalah bayangan saja. Dia menghindar dengan kecepatan yang amat tinggi. Namun, itu belum berakhir. Setelah telapak tangan itu mendarat, kekosongan tiba-tiba terbelas akan membelah langit dan bumi. Suatu kekuatan menyelimuti Cao Tian Sheng. Pupil mata Cao Tian Sheng mengecil. Sosoknya melesat dan dia langsung menghindar. Namun, ekspresinya juga berubah. Kekuatan ini adalah kekuatan untuk membelah langit dan bumi. 5.417 Kekuatan yang mampu membelah langit dan bumi itu benar-benar mengerikan. Anggota klan Kaisar juga mengerutkan kening setelah melihat ini. Mungkinkah dia telah memperoleh fisik primal chaos? Kultifator alam getaran cahaya ini benar-benar mengerikan. Bukan dia yang menakutkan, melainkan seni melahap surga iblis. Lagi pula, orang itu telah mengandalkan seni iblis ini untuk melahap semua ahli di dunia dan menjadi Kaisar Agung. Setelah menjadi Kaisar Agung, dia telah memodifikasi seni iblis ini lebih jauh lagi. Bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Sejak saat itu, seni melahap langit iblis telah menjadi teknik kultifasi yang tabu. Siapapun yang mengolahnya akan diburu oleh semua orang. Hanya saja, kultifator alam getaran cahaya ini terlalu pandai berpura-pura lemah dan menipu semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah dewasa. Akan sulit untuk membunuhnya lagi. Sekarang, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Pada saat ini, di Gua Apikilin, anggota Raskunpeng juga mengerutkan kening. Karena Putra Kaisar mereka juga dalam bahaya. Yang lain merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Seni melahap surga iblis dapat melahap dunia. Orang ini adalah musuh dunia. Tidak mengherankan bahwa kultifator Light Sucking Realm telah menjadi begitu kuat. Cao Tian Sheng juga mengerutkan kening. Apakah fisik kekacauan primal telah rusak? Dia menggonggong dengan dingin. Cermin cahaya. 12 cermin muncul di sekelilingnya. Cermin-cermin itu terbentuk dari cahaya dan sangat menakutkan. Sosok Cao Tian Sheng muncul di setiap cermin. Kemudian ke-12 cermin itu meledak dengan serangan yang menewaskan kultifator Light Sucking Realm. Kultifator alam cahaya terguncang itu tertawa dingin. Tidak ada gunanya. Aku sudah memperoleh fisik kekacauan primal. Aku memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang melesat di udara, menciptakan gelombang guntur. Seketika retakan muncul pada ke-12 cermin itu. Terlalu kuat. Cao Tian Sheng mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Pihak lain tampaknya benar-benar telah memperoleh fisik kekacauan primal. Pada saat ini, tubuh kultifator alam getaran cahaya dipenuhi dengan aura kekacauan purba. Rune misterius muncul satu demi satu. Setiap gerakannya mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dia sungguh terlalu kuat. Tidak peduli seberapa cepat Anda, Anda tidak dapat meninggalkan dunia ini. Tapi aku bisa memengaruhi dunia ini. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Dunia ini, aku bisa membelahnya sepenuhnya. Sebuah suara percaya diri terdengar. Senjata kelas ekstrim yang mengawasi di langit juga mengerutkan kening. Itu sebenarnya telah menjadi fisik kekacauan primal yang baru. Akuarius kehidupan menganggapnya tidak masuk akal. Tombak pemusnahan. Orang itu saat itu seharusnya tidak menciptakan seni kultifasi seperti itu. Itu terlalu hina. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Meskipun orang itu sudah tidak ada di sini, senjatanya masih tertinggal. Hati-hati dengan senjata itu. Saat waktunya tiba, ia akan datang kepadamu untuk membalas dendam. Mendengar ini, tombak pertempuran pemusnahan tercengang. Kemudian, dia mendengus dingin. Dia tidak melakukan apapun, tetapi wajahnya berubah lebih muram. Jelas sekali betapa berkuasanya orang itu saat itu. Dia telah menghilang selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan hal buruk tentangnya. Para kultifator light saking rilem terlalu kuat. Serangan mereka tak terhentikan. Serangan Cao Tian Sheng tampaknya tidak mampu melukai lawannya. Dia melepaskan jutaan pukulan, tetapi semuanya diblokir oleh para kultifator light saking rilem. Yao Guang memanggil batu prasasti kekacauan primal untuk menangkis pukulan triliun. Pada saat yang sama, kapak pembelah langit muncul di tangannya. Mencacah. Tidak bagus. Kekuatan serangan ini benar-benar terlalu kuat. Tubuh primal Chaos adalah salah satu dari sepuluh tubuh terkuat di alam semesta. Itu benar-benar mengerikan. Adapun alam getaran cahaya, bahkan lebih mengerikan dari Huntian. Ini karena dia tidak hanya memiliki tubuh Cao Tig, dia juga telah melahap banyak ahli lainnya. Kekuatannya telah jauh melampaui Huntian. Oleh karena itu, serangan ini sungguh terlalu kuat. Cao Tian Sheng menggunakan Light Shadow untuk melawan, tetapi dia tetap dipaksa mundur dan memuntahkan setegup darah. Kapak pembelah langit itu sangat kuat. Cao Tian Sheng bukanlah tandingannya. Yang lainnya juga berseru. Light Saking Rilem mencibir, sambil memegang Heaven Splitting Axe di tangannya. Dia berkata, kau sama sekali bukan tandinganku. Dia benar-benar sangat bahagia. Sekarang, dia telah memperoleh tubuh kekacauan primal sepenuhnya. Kekuatannya menjadi lebih dari dua kali lipat. Jadi kenapa kalau itu Lin Woody? Dia pasti bisa menginjak-injaknya dengan kakinya. Dia menatap Lin Suan lagi. Namun, pada saat ini, bakat Daul lahir melangkah keluar dan berkata, kamu belum mengalahkanku. Kamu hanya dapat menemukannya setelah mengalahkanku. Dia melompat ke udara dan menyerbu. Sepuluh jenis api mengembun menjadi teratai yang menyala-nyala dan menyerbu ke depan. Tinju kekacauan primal. Light Saking Rilem meninju dengan tangan kirinya. Ki primal chaos yang tak berujung membawa tekanan yang mengerikan. Seperti naga kekacauan primal, ia berguling dan menghancurkan teratai yang menyala. Lengan Zhong Ling Siu mati rasa. Sial, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia ditekan. Tidak, dia harus mengulur waktu untuk Lin Suan karena dia tahu bahwa bahkan di puncaknya, akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan Lin Suan selanjutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan telapak tangannya. Dunia lima elemen terbang keluar dan berputar-putar untuk mengganggu. Dia ingin menjebak pihak lain. Kekuatan lima elemen di dunia lima elemen sangat mengerikan. Kekuatan itu membombardir tubuh alam pengguncang cahaya seolah-olah ingin membunuhnya. Ki primal chaos di tubuh light saking rilem membentuk sembilan tablet surgawi primal chaos yang menekan segalanya. Pada saat yang sama, dia mencibir. Dunia hukum belaka bukanlah dunia nyata. Aku bahkan bisa membelah dunia nyata, apalagi dunia hukumu. Merusak. Sembari berkata demikian, dia memegang kapak pemecah langit dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah. Dunia air di dunia lima elemen seketika hancur, dan dia pun menyerbu keluar. Dua kapak lainnya jatuh, dan dunia lima elemen hancur total. Zhong Lingxiu mundur dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Pihak lain telah menghancurkan dunia lima elemennya dengan sangat cepat. Kapak pembelah langit ini terlalu mengerikan. Ada juga orang-orang dari suku Hundun yang datang untuk menonton pertempuran itu. Pada saat ini, mereka tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka mengira fisik Hundun mereka telah dibangkitkan. Namun, ketika mereka sadar, mereka menggertakkan gigi. Itu memang fisik Hundun, tetapi bukan fisik Hundun. Telah menjadi alam penggetar cahaya. Berengsek, jika yang mulia telah tumbuh sampai sekarang, dia pasti memiliki kekuatan sebesar ini. Mustahil bagi kita untuk membunuhnya. Kita hanya bisa menunggu leluhur kembali. Leluhur mereka adalah seorang kaisar semu. Setelah dia kembali, bagaimana jika alam pengguncang cahaya ini kuat? Namun, leluhur mereka sedang bertarung dengan dewa pedang lainnya dan belum kembali untuk waktu yang lama. Mereka tidak tahu kemana kedua kaisar kuasi itu pergi. Bukan hanya suku Hundun. Pada saat ini, klan kaisar dan klan purbakala terpencil menyaksikan pertempuran di depan mereka dengan mulut ternganga. Alam cahaya yang mengguncang terlalu kuat. Bahkan terasa tak terkalahkan. Zhong Lingxiu menyerang lagi. Dao dapat dipahami. Krune yang mengerikan menyatu dengan dao besar yang tak terbatas dan mekar di antara langit dan bumi. Yao Guang juga berteriak dengan marah, tekan. Sosoknya juga tumbuh tak terhingga tingginya, bagaikan raksasa yang mampu membelah langit dan bumi. Kapak glutlin di tangannya jatuh, dan dao perceivable meredup. Pada saat berikutnya, Zhong Lingxiu terlempar. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Adapun alam getaran cahaya, cahaya yang amat tajam keluar dari matanya. Lin Woody, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. 5.418. Yao Guang menang lagi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Semua orang tercengang. Yao Guang telah dipukuli oleh Lin Xuan. Semua orang mengira Yao Guang telah kalah dan tidak mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang, Yao Guang telah berevolusi menjadi fisik kekacauan primal sejati dan mengalahkan Cao Tian Sheng dan Zhong Lingxiu. Yao Guang dan Lin Xuan telah melewati delapan kehancuran. Sekarang, Yao Guang hanya perlu mengalahkan Lin Xuan. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah sang juara. Bisakah Yao Guang, yang telah menerobos, mengalahkan Lin Xuan? Semua orang menantikannya. Orang-orang dari Divine Union mengerutkan kening. Fisik primal chaos sejati yang dipadukan dengan Divine Ability milik Yao Guang benar-benar mengerikan. Orang-orang dari pemerintah Xi tertawa. Hebat sekali, mereka akhirnya melihat harapan. Begitu saja, Yao Guang telah menginjak-injak Lin Woody di bawah kakinya. Lin Xuan juga membuka matanya. Sinar cahaya yang mengerikan keluar dari matanya. Dia berdiri. Aku tidak menyangka kamu bisa menembus dan berevolusi menjadi fisik kekacauan primal yang baru. Ini diluar dugaanku. Namun karena aku dapat mengalahkanmu sekali, aku dapat mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Jadi, apakah Anda siap untuk mati? Suara Lin Xuan nyaring, mengejutkan semua orang. Yao Guang telah berevolusi menjadi fisik kekacauan primal, tetapi Lin Woody masih begitu percaya diri. Apakah ini keyakinan untuk menjadi tak terkalahkan? Yao Guang mendengus. Kau terlalu percaya diri. Fisikku sudah melampaui fisik Dewa Sembilan yang milikmu. Lagi pula, aku punya kemampuan ilahiyah yang lain, jadi kau bukan tandinganku. Biarkan saya tunjukkan apa artinya membelah langit dan bumi. Sosok Yao Guang melesat dan menyerbu ke depan. Dia menggunakan tinju ilahi kekacauan primal, yang menghancurkan langit dan bumi. Seolah-olah dia bisa membalikkan alam semesta. Semua orang terkejut. Lin Xuan juga terkejut. Dia harus mengakui bahwa Yao Guang benar-benar kuat. Namun dia juga menakutkan. Dia tidak hanya memiliki api suci, tetapi dia juga memiliki ki iblis yang mengerikan. Tinju Dewa Iblis berubah menjadi gunung hitam yang melonjak ke depan. Keduanya bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Lin Xuan benar-benar terdorong mundur. Darahnya mendidih. Dia bisa merasakan bahwa fisik primal keos milik Yao Guang jauh lebih mengerikan daripada milik Hun Tian. Bagaimana, Lin Woody? Kau melihatnya. Kau bukan tandinganku sekarang. Aku ingin kamu berlutut. Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit saat dia berjalan mendekat. Lin Woody terluka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Para penonton terkejut melihat ini. Cao Tian Sheng dan bakat bawaan taoismenya juga mengerutkan kening. Lin Xuan mendengus dingin. Aku kalah. Anda terlalu banyak berpikir. Aku bisa membunuh Hun Tian sebelumnya, dan sekarang aku bisa membunuhmu lagi. Tubuh kacau tak ada apa-apanya di hadapanku. Ia mengeluarkan cahaya yang sangat menakutkan dan melesat keluar. Ia menunjukkan kekuatan yang tak terhentikan dan langsung membunuh orang-orang yang menghalangi jalan keluar. Yao Guang melolong marah saat dia melepaskan tinju ilahi kekacauan primal lainnya. Namun kali ini, dia terlempar. Tulang kedua tangannya patah, dan dia batuk darah. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Kekuatan Lin Woody terlalu kuat. Kekuatannya yang tak terkalahkan cukup untuk menyapu segalanya. Sialan, lihat kekuatanku yang mampu membelah langit dan bumi. Tubuh Light Saking Rilem yang hancur pulih, dan dia menyerbu lagi. Dua kekuatan yang tak tertandingi itu saling beradu di udara, setiap serangan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Keduanya bertabrakan, dan kekuatan mereka seimbang. Mereka terlalu kuat. Ekspresi Yao Guang jelek. Setelah dia menerobos ketubuh kekacauan, dia masih tidak bisa membunuh pihak lain. Sial, aku tidak percaya. Di belakangnya, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemampuan ilahi yang mengerikan keluar satu demi satu. Ada kemampuan Dewa Hampa milik keluarga Gu. Kemampuan Dewa Raja Abadi milik keluarga Ye dan kemampuan Dewa Api milik klan Gagak Emas. Kemampuan ilahi kembar milik klan Destini. Segala macam kemampuan ilahi muncul satu demi satu, dan semuanya menyerang Lin Suan. Lin Suan meraung marah dan menggunakan tubuhnya untuk menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, dia menggunakan warisan Kaisar Agung secara ekstrim. Tinju Dewa Iblis, segel Dewa Iblis, jari Dewa Iblis. Pembukaan setan. Segala macam teknik rahasia Kaisar Agung juga terbang keluar. Mata reinkarnasi muncul di langit. Jalan surgawi reinkarnasi dan tangan surgawi turun dari langit. Di terowongan reinkarnasi, sebuah perisai muncul di bawah tanah untuk bertahan. Keduanya bertarung, dan kemampuan ilahi dilepaskan lapis demi lapis, membuat semua orang tercengang. Lin Suan mencibir, Sayangnya, kamu masih ditekan olehku. Sungguh, kemampuan ilahi yang digunakannya terlalu kuat. Dan mereka membentuk gaya mereka sendiri. Meskipun Yao Guang menakutkan, ia telah melahap berbagai kemampuan ilahi. Tidak mudah untuk menggabungkannya. Saat mereka bertarung, Yao Guang kembali terdesak. Salah satu lengannya terputus, dan retakan muncul di tubuhnya. Berengsek, penciptaan langit dan bumi. Kapak ilahi garis darah. Jiwanya meledak sepenuhnya. Kedua tangannya terkatup, dan kapak pembelah langit muncul. Dia menebas ke depan. Retakan hitam pekat muncul di dunia dao ekstrim. Serangan ini mampu menghancurkan segalanya. Lin Suan mendengus dingin dan mengeluarkan peta pertempuran surga. Aura mengerikan itu berubah menjadi kekuatan yang dapat mengguncang langit dan bumi saat ia menyerang kapak dewa penghancur. Keduanya bertabrakan lagi. Peta pertempuran surga berputar, dan niat pertempuran di dalamnya meletus, menghalangi kekuatan penciptaan surga dan bumi. Dia mencibir. Tak ada gunanya. Kapakmu tak berguna melawanku. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di belakang Lin Suan. Itu adalah bayangan iblis. Begitu dia muncul, dia memiliki aura mendominasi yang menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dunia jalur ekstrim juga bergetar hebat, seolah ingin menekan bayangan iblis ini. Bayangan iblis itu meraung ke langit, dan cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Setelah pemogokan, dia menghilang. Serangan ini menembus tubuh Yao Guang. Para kultifator Light Sucking Realm telah hancur berkeping-keping. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Dia ditekan oleh dunia jalur ekstrim. Dia terkejut. Bayangan iblis ini sudah memiliki kekuatan kaisar. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tiga senjata ekstrim pat di langit juga terkejut. Apakah itu kaisar iblis? Anak ini memanggil hantu kaisar iblis. Mungkinkah dia mengolah kitab suci iblis ilusi? Tombak pertempuran penghancuran tersentak dan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin itu adalah teknik kultifasi semacam ini? Anak ini punya banyak rahasia. Mereka tidak bisa melihatnya. Gosip juga menggelengkan kepalanya sedikit. Akan tetapi, meskipun itu adalah kitab suci iblis ilusi, ia tidak akan bisa muncul di dunia jalan ekstrim. Dia berhasil, penindasan kita. Memang, Lin Suan jelas merasa bahwa akan sulit untuk memadatkan bayangan iblis lagi. Dunia jalur ekstrim ini benar-benar mengerikan. Akan tetapi, meskipun dia tidak memadatkan bayangan iblis itu, dia yakin bahwa dia dapat memenangkan pertempuran ini. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya saat dia menatap ke depan. Di depannya, ekspresi Yao Guang menjadi sangat buruk. Tubuh jiwanya telah hancur. Yang lain juga terkejut. Apakah Yao Guang masih punya kartu truf? Seharusnya tidak. Dia telah menggunakan banyak kemampuan ilahi, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada Lin Woody. Tidak ada cara lain. Lin Suan telah menguasai terlalu banyak kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi Kaisar Agung, mata reinkarnasi, fisik ilahi, dan diagram pertempuran surgawi yang mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah kemampuan ilahi tingkat atas. Yao Guang benar-benar ditekan. Siapa yang mengira bahwa seni melahap surga iblis akan ditekan suatu hari nanti? Kaisar Agung saat itu mungkin tidak akan mempercayainya. 5.419 Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa tidak ada harapan bagi Yao Guang. Orang-orang dari Purple Mansion menggertakkan gigi mereka. Sialan, apakah mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan? Lin Woody ini sebenarnya sangat kuat. Lin Suan mendengus dingin. Kartu truf apa lagi yang kamu miliki? Jika tidak, maka anda kalah dalam pertempuran ini. Dia berjalan maju. Hilang. Tidak, saya tidak bisa kalah. Yao Guang menggertakkan giginya. Dia harus memenangkan kejuaraan. Dapatkan harta karun Kaisar Agung. Dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang menjadi lawannya setelah dia memperolehnya. Dan sekarang di dunia Dao Ekstrim, Lin Suan tidak bisa menggunakan senjata Dao Ekstrim. Dia juga tidak bisa memanggil Roh Pedang Naga Agung. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Begitu dia keluar, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk membunuh lawannya. Tetapi sekarang, dia jadi pusing karena tidak bisa mengalahkan lawannya. Dalam benaknya, wajah Yayasan Kuasi Kaisar Langit ke-9 tampak muram. Sebelumnya, ia ingin merebut tubuh Lin Suan, tetapi sekarang tampaknya peluangnya semakin menipis. Pada saat ini, Yao Guang mengirimkan suaranya, Cakrawala ke-9, berikan aku sedikit jiwamu. Biarkan aku menelannya dan aku akan meningkatkan kekuatanku untuk menekannya. Setelah kita keluar, aku pasti akan membantumu merebut jiwanya. Kaisar Kuasi Langit ke-9 tercengang. Apa yang kau katakan? Kau ingin menelan aku? Dia hampir panik. Yao Guang berkata, aku hanya akan menelan sedikit jiwamu, tidak semuanya. Jika ingin membalas Budi, Anda harus memberi sesuatu. Kalau tidak, saya hanya bisa puas dengan posisi kedua. Lagipula, sekalipun aku yang menang, harta Kaisar Agung akan dibagi untuk kita berdua. Anda tidak ingin melakukan apapun. Yao Guang juga merasa cemas sekarang karena dia merasa benar-benar tidak punya banyak pilihan. Wajah Kaisar Kuasi Langit ke-9 tampak muram. Yao Guang berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Dia akan datang. Aku tidak punya kesempatan. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Demi harta karun yang ditinggalkan Kaisar Agung, dia mengerahkan segenap tenaganya. Awalnya dia adalah jiwa yang tersisa, tetapi sekarang dia harus memberikan sebagiannya kepada Yao Guang. Dia memotong sebagian dirinya dan membuangnya. Pusaran hitam muncul di benak Yao Guang dan menelan lawannya dalam sekejap. Lin Xuan sudah berjalan mendekat. Dia memegang peta pertempuran surgawi di tangannya, siap membunuh lawannya. Orang-orang di sekitar menghirup udara dingin. Tampaknya pertempuran telah berakhir. Rakyat pemerintah Zi juga putus asa. Apakah tidak ada harapan lagi bagi mereka? Namun, pada saat ini, Yao Guang membuka matanya. Bintang-bintang yang menakutkan berkedip-kedip di matanya, dan sembilan surga terbentuk di belakangnya. Dia langsung menyapu seluruh area. Lin Xuan terdorong mundur oleh kekuatan ini. Darah dan kinya bergolak, dan dia memuntahkan setegup darah. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa aura seorang kultifator light sucking realm berubah lagi? Ya Tuhan, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Mustahil. Beberapa orang menggelengkan kepala dengan panik. Mengingat gaya seorang kultifator light sucking realm, tidak mungkin mereka akan bersembunyi begitu lama. Dengan kata lain, kekuatannya langsung meledak lagi. Sial, bagaimana dia melakukannya? Orang-orang dari persatuan ilahi juga menjadi gila. Naga merah, Yan Ruyu, dan Murong King Cheng semuanya menjadi gugup lagi. Lin Xuan benar-benar terluka. Aura apa yang baru saja muncul? Di atas langit, Big Brother Annihilation mengerutkan kening. Aura ini. Ekspresi Lin Xuan juga berubah. Aura ini agak familiar baginya. Dia nampaknya pernah melihatnya sebelumnya, dan dia memikirkannya baik-baik. Pada saat ini, Yao Guang mencibir. Kamu ingin membunuhku? Apakah menurut Anda itu mungkin? Aura kacau di tubuhnya kembali mengembun. Tubuh yang kacau, membelah langit dan bumi. Kekosongan di bawah kakinya runtuh, dan ilusi sembilan surga muncul di belakangnya. Tampaknya mampu menekan segalanya. Begitu kedua kekuatan ini dilepaskan, mereka benar-benar terlalu kuat. Lin Xuan menggunakan rinegannya untuk memeriksa dengan cermat, lalu dia menghirup udara dingin. Bukankah ini kekuatan Kaisar Kuasi Sembilan Surga? Bagaimana dia bisa menggunakannya? Seharusnya tidak. Kaisar Kuasi Sembilan Surga adalah seorang Kaisar Kuasi, dan dia akan sangat ditekan di sini. Orang harus tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memanggil bayangan iblis. Kecuali jika ada situasi lain. Yao Guang telah menelan Kaisar Kuasi Sembilan Surga. Memikirkan kemungkinan ini, dia menghirup udara dingin. Menelan seorang kuasa Kaisar. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Ledakan. Suara gemuruh dahsyat terdengar saat Sembilan Surga menekannya. Lin Xuan menggunakan diagram pertempuran surgawi untuk melawan, namun dia tetap terdesak, darah dan kinya bergolak. Pada saat ini, Yao Guang menyerang lagi, membelah langit dan bumi. Kapak ilahi garis darah menangkis diagram pertempuran surga. Sembilan Surga menekan Lin Xuan. Lin Xuan menggunakan enam alam untuk reinkarnasi, dan enam alam ilusi menolaknya. Namun dalam sekejap, kekuatan Sembilan Surga hancur. Kekuatannya terlalu kuat. Ini adalah kekuatan seorang kuasa Kaisar. Meskipun Yao Guang telah menelan sedikit, kekuatannya masih tak tertandingi. Tidak bagus, saudara Xuan dalam bahaya. Wajah Murong King Cheng menjadi pucat. Pupil mata Yan Ruyu mengecil. Mengapa ini terasa seperti Kaisar Semu yang pernah dilihatnya di dinasti abadi Yuhua? Metode Yao Guang terlalu mengerikan. Situasinya terbalik, dan Lin Xuan ditekan lagi. Bahkan Cao Tian Sheng dan bakat Dao lahir pun terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu saat bertarung dengan Yao Guang sebelumnya. Sembilan Surga menghancurkan enam alam reinkarnasi dan menekan diagram Yin Yang. Bahkan menekan fisik Lin Xuan. Yao Guang mencibir. Dia memblokir Blutlin Divine Axe dan Heaven's Battle Diagram. Lalu, dia berjalan mendekat. Dia mengulurkan jarinya dan kekuatan kehampaan muncul di jarinya. Lin Xuan, tahukah kamu betapa hebatnya aku sekarang? Apakah kamu masih bisa bersaing denganku sekarang? Berlututlah di kakiku dengan patuh. Kamu tidak akan pernah cocok untukku. Sembilan langit terus runtuh, dan bintang-bintang berkelap-kelip di atas. Itulah kekuatan sembilan langit. Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Xuan hancur. Dia meraung ke langit, dan Ki Iblis menyapu, seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Iblis. Namun, tampaknya dia tidak dapat menembus sembilan surga. Sialan, kekuatan seorang kuasa kaisar. Itu sangat dahsyat. Sebelumnya, Yao Guang telah menelan keos fisik, jadi Lin Xuan tidak takut sama sekali. Karena dia telah mengalahkan keos fisik sebelumnya, tetapi kali ini, Yao Guang telah menelan kekuatan seorang kuasa kaisar. Meskipun hanya sedikit, namun kekuatan itu telah melampaui Saint Realm. Lin Xuan pernah bertemu dengan kaisar kuasi sembilan surga sebelumnya. Itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Saat itu, dia menggunakan mayat seorang kaisar semu untuk melawan. Tetapi sekarang, dia tidak bisa menggunakan metode ini di sini. Sial, mungkinkah dia akan kalah? Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggunakan dunia pedang. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia akan mengaktifkan dunia pedang dengan segala cara. Namun, ini merupakan ancaman bagi Lin Xuan. Pertama, ada senjata ekstrim di langit. Naga api neraka telah berkata bahwa yang terbaik adalah tidak membiarkan senjata ekstrim menjelajahi dunia ini. Terlebih lagi, Yao Guang mungkin memiliki kaisar kuasi sembilan surga di sisinya. Jika seorang kaisar kuasi memasuki dunia pedang, dia tidak akan dapat menyelidiki situasinya. Oleh karena itu, Lin Xuan meraung ke langit. Dia tidak mengaktifkan dunia pedang. Dia siap menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan sembilan surga. Pedang yang ditujukan ke tubuhnya terus meletus. Rasanya seperti hendak menerobos langit. Yao Guang mencibir. Tidak ada gunanya, Lin Woody, berhentilah melawan. Karena Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ini adalah kekuatan tertinggi yang tidak dapat Anda tolak. 5.420 Yao Guang sangat gembira. Apakah ini kekuatan seorang kaisar semu? Dia hanya menelan sedikit saja dan sudah begitu kuat. Kaisar kuasi sembilan langit juga tersenyum. Meskipun kali ini dia telah melukai fondasinya, dia merasa bahwa itu sepadan dengan harta kaisar dan untuk memiliki Lin Xuan. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka semua merasa sedih untuk Lin Xuan. Mereka tidak menyangka dia akan kalah di saat-saat terakhir. Saya belum kalah. Lin Xuan menggertakan giginya dan meraung. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Belum kalah. Hal bodoh. Aku ikenyataan. Yao Guang mendengus dingin. Aku tidak akan kalah sampai saat terakhir. Cahaya di mata Lin Xuan menjadi semakin menakutkan. Aku belum pernah merasakan kekalahan sejak aku mulai berjuang. Aku tak terkalahkan. Aku seorang santo agung yang tak terkalahkan. Lin Xuan meraung ke langit. Ledakan-ledakan. Energi pedang di tubuhnya bergemuruh. Lin Xuan juga mengeluarkan serangkaian raungan naga. Tidak ada gunanya. Yao Guang mencibir. Kamu tidak bisa menggunakannya di sini. Kamu sangat tertekan, jadi kamu bisa mati sekarang. Dia tidak berencana memberi lawannya kesempatan lagi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sembilan langit tiba-tiba meledak. Bintang-bintang di langit bersinar seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Tulang-tulang di tubuh Lin Xuan berderak. Dia telah mengalami benturan yang sangat keras. Dia meraung ke langit, tak terkalahkan. Aku seekor naga. Ketika dia bertarung melawan Cao Tian Sheng, dia menggunakan kekuatan tak terkalahkan itu. Sekarang dia akhirnya menggunakannya lagi, dan itu bahkan lebih kuat. Lin Xuan berubah menjadi senjata terakhir kali. Ia menyatu dengan pedang itu seperti pedang dewa yang tak tertandingi yang mencabik segalanya. Itu rusak, tapi tidak dapat dipatahkan. Kali ini, dia berubah menjadi seekor naga. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya berubah. Dia berubah menjadi seekor naga. Sisik naga tumbuh di tubuh Lin Xuan, anggota tubuhnya berubah menjadi cakar naga, dan ekor tumbuh di punggungnya. Sambil meraung, Lin Xuan berubah menjadi naga sungguhan. Mengaum. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Orang-orang di istana seribu naga tercengang. Sial, bagaimana dia bisa berubah menjadi naga? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi salah satu naga mulia kita? Mereka meraung gila karena tak percaya. Naga merah juga melompat keluar. Naga sejati. Ya Tuhan, dia benar-benar telah berubah menjadi seekor naga. Dia terlalu bersemangat. Yang lain bahkan lebih tercengang. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah ilusi. Lin Xuan tampaknya benar-benar telah berubah menjadi naga suci. Ia meraung di antara langit dan bumi. Kemampuan ilahi macam apa ini? Bahkan Yao Guang pun tercengang. Ia tidak berani mempercayainya, tetapi ia segera mendengus dingin. Tidak peduli kemampuan ilahi apapun yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tertekanlah. Sembilan surga turun, menekan segalanya. Namun, gelombang cakar naga menghancurkan salah satu langit. Lin Xuan menghadap ke langit dan meraung. Naga suci itu mengayunkan ekornya seperti pedang suci dan menembus lapisan langit lainnya. Sembilan langit berguncang hebat, seakan-akan akan hancur kapan saja. Kekuatan yang mengerikan. Banyak orang terkejut. Murid para tetua klan kekaisaran itu semua menyusut tajam. Cao Tian Sheng dan bakat tauisme bawaannya bahkan lebih terkejut. Yao Guang berseru. Ini tidak mungkin. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan sembilan surga. Sekarang, kekuatan itu mudah terkoyak. Apa ini? Senjata puncak di langit pun ikut tercengang. Akuarius kehidupan berseru. Apakah dia berubah menjadi seekor naga? Tombak penghancur itu juga terkejut. Mungkinkah dia telah menjadi naga suci? Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Delapan trigram muncul di belakangnya dan berputar perlahan. Misteri surga tidak dapat diduga. Aura di tubuhnya sangat misterius. Namun, ini seharusnya menjadi metode baginya untuk menggunakan jiwa pedang naga agung. Tanpa menggunakan jiwa pedang naga agung, dia dapat menggunakan kekuatan tak terkalahkannya semaksimal mungkin. Orang kecil ini tidak biasa. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Setelah Lin Suan berubah menjadi naga suci, dia menyapu sembilan surga dan mencabik-cabiknya. Yao Guang memuntahkan setegup darah dan terbang mundur. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Saya tidak percaya. Dalam benaknya, Kaisar Kuasijiu Xiao juga terkejut. Sial, aku harus menghindarinya. Dia terlalu aneh. Kau ingin aku melarikan diri? Sialan, kau pikir aku takut padanya? Yao Guang meraung dengan gila. Dia telah menelan begitu banyak ahli dan bahkan sebagian jiwa Kaisar semu. Sekarang, dia ingin melarikan diri. Dia tidak tahan. Dengan lambayan tangannya, dia meraih kapak garis keturunan yang menakutkan itu. Dengan tangannya yang lain, dia memadatkan kembali sembilan hantu langit. Keduanya menyerbu. Lin Suan meraung dan naga suci menyapu delapan terigram. Pada saat yang sama, peta pertempuran surgawi di langit berubah menjadi halaman kitab surgawi dan ditebas dengan ganas. Bahkan sembilan langit pun terbelah. Lin Suan menyerbu ke arah kapak garis keturunan. Cakar naga itu mencengkeram kapak perang garis darah dan retakan pun muncul di sana. Kemudian, ekor naga itu menghantam tubuh Yao Guang. Tubuh Yao Guang langsung terbelah. Dia berteriak. Sepasang cakar naga mencengkeram jiwanya. Sebuah cahaya muncul di jiwanya, dan pada saat yang sama, sebuah suara melengking terdengar. Hancurkan liontin giok itu. Saya tidak bisa menerima ini. Yao Guang menjadi gila. Sebuah pusaran mengerikan muncul di jiwanya. Dia ingin menelan Lin Suan secara langsung. Lin Suan mendengus dingin. Pedangki menembus dan mengenai pusaran itu, menyebabkannya berguncang tanpa henti. Teknik melahap surga iblismu ingin menelan aku. Konyol. Bodoh. Naga raksasa itu berguling dan menghancurkan pusaran hitam itu. Tubuh Yao Guang yang hancur berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat ini, Kaisar Kuasi Sembilan Surga tidak dapat menahannya lagi. Dia menggunakan sebagian kekuatannya untuk menghancurkan liontin giok itu. Yao Guang berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Raungan naga yang mengerikan bergema di langit. Di langit, hanya sosok Lin Suan yang tersisa. Dia berubah menjadi satu-satunya. Apakah Yao Guang kalah? Para penonton terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan Yao Guang yang menakutkan pun dikalahkan. Berengsek. Orang-orang dari Purple Mansion merasakan penglihatan mereka menjadi gelap. Mereka hampir pingsan. Kesempatan terbaik mereka telah hilang. Orang-orang dari Gunung Abadi memiliki ekspresi dingin. Orang-orang dari Istana 10.000 Naga dan Suku Gagak Emas menggertakkan gigi mereka. Musuh besar mereka, Lin Suan, telah memenangkan kejuaraan. Mereka tidak bisa menerimanya. Orang-orang dari Divine Union juga tercengang. Apakah dia menang? Apakah Bos Lin menang? Hahaha, itu hebat. Beberapa orang dari generasi yang lebih tua berseru. Dia memang layak disebut sebagai orang bijak agung yang tak terkalahkan. Lin Wudi terlalu kuat. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Suan. Mereka mendesah, iri, menggertakkan gigi, dan membencinya. Ada berbagai macam emosi. Akan tetapi, semua ini tidak memengaruhi Lin Suan. Lin Suan bagaikan seekor naga, melangkah di atas angin dan awan. Salah satu matanya berubah menjadi siklus reinkarnasi, memandang ke bawah ke dunia. Siapa lagi yang ingin bertarung denganku? Sebuah suara keras terdengar. Dunia menjadi sunyi. Tak seorang pun berani melawan. Lalu, siapa yang tidak setuju bahwa saya adalah juara pertempuran transformasi naga ini? Tidak ada yang tidak setuju karena semua lawan telah dikalahkan oleh Lin Suan. Tak seorang pun yang sebanding dengannya. Melihat pemandangan ini, Lin Suan mendengus dingin. Sisik naga di tubuhnya perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi wujud manusia. Wajahnya sangat pucat. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Berubah menjadi naga kali ini telah menghabiskan sebagian besar energinya. Namun, efeknya sangat bagus. Dia telah mengalahkan Yao Guang dan memenangkan kejuaraan. Dia berdiri di sana, menerima pemujaan dari banyak orang.